Oh iya, memilih karena emang kenal dengan ownernya, dan yang kedua emang kita udah percaya juga sih dengan kredibilitas. Pas lagi bahas mau bangun rumah gitu, emang kemistrinya dapet aja. Halo Bintek Lopar, seperti kita ketahui, channel Youtube MPTek TV memiliki beragam segmen yang menarik. Mulai dari kendaraan roda 2, roda 4, transportasi umum, sampai juga review rumah. Nah saat ini kita akan mereview salah satu rumah bergaya klasik karya dari Iris Interior. Seperti apa detailnya? Yuk mari kita lihat ke dalam. Halo Bintek Lopar, jadi saat ini saya sudah berada di dalam rumah bergaya American Klasik ini. Nah kebetulan di samping saya sudah ada Bu Steffi, selaku pemiliknya. Kita akan bincang nih, ada bagian-bagian atau ruang menarik apa saja di rumah ini. Boleh ya Bu ya? Ya boleh, halo. Kebetulan lagi ada Bu Richa juga selaku desainer rumah ini. Saya Richa dari Iris Interior, dan saya sebagai kontraktor juga desainer dari rumah ini. Saya memilih lokasi rumah di sini karena lingkungannya asri, dan juga karena ini klaster dan saya punya anak, jadi biar kalau anak saya main di luar tuh nyaman gitu. Ada 6 orang yang tinggal di sini, jadi ada saya, suami saya, anak saya, ART, sama susten. Ada beberapa sih pastinya, kayak living room, terus bedroom, untuk playroom juga saya suka sih. Ya untuk desain sih, emang dari awal kita udah tahu nih mau American Klasik. Dan nggak ada kesulitan karena emang dari tim Iris tuh responsif banget, jadi mereka bener-bener bisa mengaplikasikan desain yang kita mau. Oh iya, memilih Iris karena emang kenal sama Bu Richa, kenal dengan ownernya. Dan yang kedua emang kita udah percaya juga sih dengan kredibilitas Iris gitu. Pas lagi bahas mau bangun rumah gitu, emang chemistry-nya dapat aja gitu dengan Iris. Proses desain dan keseluruhannya kurang lebih satu setengah tahun sih ya. Satu setengah tahun ya? Iya, satu setengah tahun. Drama pasti ada sih, nggak mungkin ada. Cuman ya memang dari tim Iris-nya juga, kalau ada masalah gitu, kayak misalkan lagi di lapangan, atau misalkan revisi desain gitu, mereka bener-bener kayak, oh mereka tahu nih apa yang kita mau. Jadi gampang sih ya, nggak menemukan kesulitan gimana gitu. Cuman ya pasti ke dalam, pasti ada gitu. Jadi rumah ini awalnya itu sudah ada rumah klusternya pak, gitu. Rumah klusternya ini temanya minimalis banget. Sedangkan kebutuhan dari klien kita itu lebih mau ke klasik. Which is klasik itu kan spesifik banget. Dari mulai permainan profil, dari mulai treatment fasad, dari memulai proporsi taman di luar, sampai tipe jendela, pintu yang digunakan, tuh semuanya itu berbeda dengan existing, gitu. Jadi untuk secara detailnya, mungkin Bu Steffi yang lebih info ke kita di awal, gitu. Keinginannya apa, dream house-nya seperti apa. Kita tampung semua pemasukan dari klien, juga kita cari referensi yang kurang lebih mirip. Dari sana kita berangkat untuk mengembangkan desain. Lalu yang paling penting lagi, yang kedua itu adalah jumlah orang di dalamnya ada berapa, siapa aja yang menghuni udah pasti. Lalu kebutuhannya, aktivitasnya apa? Apakah Bu Steffi suka masak? Suka OOTD contohnya, foto gitu kan. Suka untuk karaoke, atau suka untuk menerima tamu, itu kita butuh tahu semuanya. Selain itu, yang paling penting lagi adalah warna, gitu. Mau warnanya seperti apa. Apakah suka yang dark, atau suka yang light, itu nanti efeknya tuh berkepanjangan, sampai sang owner tempatin rumah. Kalau misalnya kita sampai salah kasih warna, wah itu kasihan, ownernya pasti nggak nyaman di rumah. Jadi penentuan proporsi ruangan, mau ada open space, atau semuanya closed space, itu tergantung dari owner sukanya apa. Karena private residence, sama komersial itu sangat beda, Pak. Jadi memang Irish itu spesifik di private residence, semua desain yang kita keluarkan, proporsi ruangannya seperti apa, itu hasil dari diskusi saya dengan sang owner, gitu. Jadi di sini, di rumah ini, proporsinya itu 70-30. 30-nya open space, 70-nya semua closed, gitu. Jadi memang pertama, owner nggak mau ada kolam renang, karena treatmentnya itu sangat susah, dan juga menurut saya costly. Jadi saya saranin, oh kalau gitu kita hanging garden aja. oh, ternyata ownernya nggak suka merawat tangaman, tapi suka ijo-ijo. Oh yaudah, kita pakai sintetik, gitu. Berarti kalau sintetik, kita nggak butuh area open space yang terlalu banyak. Nah, dari hasil diskusi itu, kita sudah bisa menyimpulkan rumah ini seperti apa. Untuk semua material yang kita aplikasikan, pastinya kalau dari desain, kita mau pasti pakai yang terbaik. Karena klien punya preferensi budget, yang istilahnya interior nggak bisa paksakan. Tapi secara garis idealis designer, saya ingin desain saya teraplikasi semua. Jadi walaupun budgetnya itu ada preferensi khusus, looknya bisa tetap mewah, gitu. Jadi mulai dari batu yang digunakan di dinding, yang digunakan di lantai, material yang memang kita pakai dalam furniture, seperti contohnya sofa, atau meja tamu, itu kita bisa mix and match, sampai kita meet client budget. Nah, saya sebenarnya senang dengan Bu Stevi. Kenapa? Karena dia percaya 100% ke Irish, terutama di living room ini. Karena Bu Stevi sama suami itu, suka banget gathering family, gitu. Family-nya itu cukup besar. Jadi dari awal memang Pak Niko, suami Bu Stevi itu sudah pesan, sofanya harus besar. Karena living room-nya juga dia siapinnya sudah besar, gitu Pak. Cukup menampung sekitar 10, 12, hingga 14 orang dan banyak anak-anak. Nah, di situ saya sudah langsung, oh, saya mau pakai material ini nih, gitu. Kita mau pakai material salah satunya MBTEC nih. Kenapa? Karena MBTEC itu kan seperti yang kita semua tahu, itu ladder untuk mobil ya. Mungkin orang-orang kamennya taunya itu ya. Tapi, kalau buat mobil aja very convenient, dipakai untuk jarak jauh, dan juga situasi panas, ataupun AC, dia masih tetap stand still, kenapa saya nggak bisa bawa ke rumah, gitu. Jadi, di rumah ini, karena masih ada anak-anak, dan kalau kita spend terlalu besar di kulit asli, menurut saya itu nggak wise, gitu. Kenapa? Karena anak-anak tuh tangannya iseng. Suka coret-coret, makan es krim, makan biskuit, habis itu mereka juga suka, apa namanya, mainin benda-benda yang memang tajem, gitu kan. Jadi, saya bilang sama Bu Steffi, udah terima beres aja. Material saya yang tentuin. Pokoknya look-nya bagus, gitu. Jadi, MBTEC ini sebenarnya saya udah tahu lama banget, Pak. Karena saya sendiri kan memang pabrik sofa, yang sudah berjalan sekitar 20 tahun. Jadi, setiap hari mainan saya tuh, bener-bener segala jenis leather, segala jenis kain. Dan saya bisa membedakan dari kualitas bahannya itu, selama 20 tahun ini. Saya pernah kirim ke luar negeri, itu di Malaysia dan Amerika, hingga sampai ke sana, terombong ambing di laut sekian lama, warnanya tuh nggak ada perubahan, gitu. Lalu kualitasnya juga nggak ada perubahan. Makanya saya yakin dan saya bisa meyakinkan klien, kalau kita pakai ini aja, walaupun dia sintetik leather, tapi ketahanannya udah seperti leather asli. Overall, aku happy banget sih dengan semuanya, karena emang semuanya, sesuai keinginan saya dan suami juga. Dan bener apa kata Burica sih, karena ini tuh bener-bener durable banget sih menurut saya. Karena kayak, kalau punya anak-anak harus banget punya leather kayak gini, soalnya, kayak ini tuh gampang banget dibersihinnya, soalnya kalau pakai bahan kan nggak segampang itu bersihinnya, ini kayak tinggal dilap aja langsung bersih. Bu Srivi, Bu Richard, terima kasih banyak sudah mengeluarkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, bagaimana? Bagus dan keren kan detail rumahnya? Buat kalian yang menyukai review rumah dan juga konten sejenisnya, tonton terus channel YouTube MB Tech TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. outta innen di U RE Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.